Siapa di sana? Mencampuri urusan Ben Sao. Begitu suara dingin Si Feng berakhir, suara samar dan acu tak acu dari sebelumnya terdengar lagi. Oh, aku tidak bisa ikut campur dalam urusanmu. Kali ini, Si Feng mendengarnya dengan jelas. Suara itu datang dari atasnya. Si Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Pendatang baru itu mengenakan jubah putih longgar. Rambut dan jenggotnya yang putih berkibar tertiup angin, memberinya aura seperti orang bijak. Namun, Si Feng sama sekali tidak dapat melihat kultifasi orang ini. Dia seperti lautan yang tak terbatas, tak terduga. Orang tua ini jelas bukan orang yang bisa dianggap remeh. Itu Penatua Wu. Penatua Wu. Itu benar. Penatua Wu benar. Saya cukup beruntung pernah bertemu dengannya sekali. Konon, Tetua Wu adalah seorang penyendiri yang suka mencampuri urusan ketidakadilan. Tetapi tidak ada ketidakadilan dalam pertempuran antara dua penguasa besar. Mengapa Tetua Wu ikut campur dalam urusan ketidakadilan? Konon, Tetua Wu telah mencapai alam demigot bintang delapan bertahun-tahun yang lalu. Aku ingin tahu apakah dia telah mencapai alam demigot bintang sembilan dan menjadi ahli yang tak tertandingi setelah bertahun-tahun. Penatua Wu. Pada saat ini, Wang Li yang sedang berbaring di padang pasir, melihat Penatua Wu di udara. Kemudian, Wang Li berteriak kepada Penatua Wu. Penatua Wu. Aku, Wang Li, akan sangat berterima kasih jika kau dapat membunuh orang ini untukku. Keluarga Wang akan membalas kebaikanmu dengan murah hati di masa depan. Bunuh aku. Pada saat ini, wajah Sifeng kembali dingin setelah mendengar kata-kata Wang Li. Sifeng benar-benar ingin menikam bajingan ini sampai mati dengan pedangnya. Namun, dia takut dia tidak akan bisa membunuh bajingan ini dengan kehadiran lelaki tua yang usil itu di udara. Setelah mendengar kata-kata Wang Chi, lelaki tua tak dikenal di udara itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Anak klan Wang, aku punya persahabatan dengan beberapa tetua klan Wang Wu. Karena kau dalam bahaya hari ini, aku akan menyelamatkan hidupmu. Saya tidak peduli dengan hal lainnya. Jadi begitu, tetua Wu berteman dengan para tetua keluarga Wang. Wang Li nyaris bercukur hari ini. Dia hampir mati di bawah pedang Sifeng. Wang Li sungguh beruntung. Penatua Wu muncul pada saat kritis. Memang, akan tetapi, gelar anak ajaib nomor satu di benua gurun telah berpindah tangan. Sifeng, nama ini, penampilannya, aku sudah mengukirnya di hatiku. Kemudian, lelaki tua tak dikenal itu menatap Sifeng dan berkata, singkirkan pedangmu. Dengan kehadiranku di sini hari ini, kau tak akan bisa membunuhnya. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Sifeng tahu bahwa memang demikianlah adanya. Orang tua yang usil ini. Kemudian Sifeng menundukkan kepalanya dan menatap Wang Li yang terbaring di padang pasir di bawah pedangnya. Dia berkata dengan dingin, hari ini kamu beruntung. Sebaiknya kamu tidak membiarkan Ben Sao melihatmu di masa depan. Kalau tidak, jiwamu akan hancur. Anda, mendengar perkataan Sifeng, Wang Li mengertakkan giginya dan berkata dengan keras. Kali ini, aku, Wang Li, mengaku kalah. Lain kali aku pasti akan mengambil nyawamu. Tunggu saja. Huff. Beraninya kebersikap sombong di depan Tuan Mudaben. Sifeng mendengus dingin. Dia mengangkat kakinya dan menginjak kepala Wang Chi. Bang. Suara logam tajam tiba-tiba terdengar. Meskipun kepala Wang Chi dilindungi oleh kekuatan misterius dari lelaki tua tak dikenal, yang membuat Sifeng tidak bisa lagi menyakitinya, kepala Wang Chi sangat tangguh. Namun, hentakan Sifeng justru menghancurkan kepala Wang Chi dengan kakinya. Penerus klan Wang Kuno sebenarnya sedang diinjak-injak oleh seseorang. Ini. 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 Pada saat ini, ledakan suara keheranan terdengar dari segala arah. Tidak seorang pun menduga kejadian seperti itu akan terjadi hari ini. Di bawah tatapan orang banyak, mantan jenius nomor satu, Wang Li, diinjak-injak oleh kaki seseorang. Seberapa memalukan hal ini. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha. Bagi Wang Li, penghinaan saat ini bahkan lebih buruk daripada kematian. Aku akan membunuhmu. Ah. Aku akan membunuhmu. Kau bajingan kecil. Ah. Uh, orang tua tak dikenal di udara juga tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba ini. Awalnya ia mengira sudah cukup jika ia bisa menyelamatkan nyawa anak klan Wang. Ia tidak menyangka anak lainnya akan lebih kejam dan mempermalukannya seperti ini. Seketika itu juga, lelaki tua tak dikenal itu melambaikan lengan bajunya yang putih ke bawah. Si Feng, yang masih menginjak kepala Wang Chi, segera merasakan kekuatan tak terlihat yang kuat yang membuatnya terlempar mundur. Si Feng tentu saja tahu bahwa lelaki tua tak dikenal yang kuat itu telah melancarkan gerakan lagi. Namun, si Feng juga merasa bahwa kekuatan lelaki tua tak dikenal itu hanya membuatnya terlempar ke belakang. Tidak ada niat membunuh di dalamnya. Tampaknya seperti yang dia katakan sebelumnya, dia hanya ingin menyelamatkan nyawa Wang Chi dan tidak berniat membunuh si Feng. Namun, pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari depan. Aku tidak tahu, orang tua, asal kau membantuku membunuh bajingan kecil itu, aku, Wang Chi, bersedia membayar berapapun harganya. Apapun yang kau inginkan, katakan saja padaku, Wang Li. Klan Wangku akan memenuhi keinginanmu. Bunuh dia, cepat, bantu aku membunuhnya dengan cepat. Oh, tidak peduli apapun yang aku inginkan, klan Wangmu akan memuaskanku. Di udara, setelah lelaki tua tak dikenal itu mendengar kata-kata Wang Chi, dia memperlihatkan ekspresi tertarik dan membuka mulut untuk berbicara. Ya, Wang Chi menjawab dengan galak setelah mendengar kata-kata lelaki tua tak dikenal itu. Tubuhnya yang tadinya terbaring, perlahan berdiri dari pasir yang menyengat. Pada saat ini, Wang Chi hanya ingin orang itu mati. Hanya dengan kematian orang itu, Wang Chi bisa mendapatkan kembali mukanya yang telah hilang. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi selama sisa hidupnya. Pada saat ini, Wang Chi merasa kehilangan muka. Dia bahkan tidak punya muka untuk melihat ke arah Jiang Ning berdiri. Haha, lelaki tua tak dikenal di udara itu tertawa kecil sebelum melanjutkan bicaranya pada Wang Chi di bawah. Jika kau, Wang Chi, bisa mengambil keputusan dan memberikan senjata suci klan Wangmu kepadaku, aku akan membantumu membunuh pemuda itu. Bagaimana menurut Anda? Ini, kamu, ekspresi terkejut muncul di wajah Wang Li. Lalu, dia tidak mengatakan apapun lagi. Orang tua tak dikenal ini meminta harga selangit. Ada desas-desus bahwa klan Wang mereka memiliki senjata suci yang tak tertandingi. Namun, Wang Chi bahkan tidak memiliki hak untuk melihatnya, apalagi membuat keputusan untuk memberikannya kepada orang lain. Jika dia benar-benar berani mengambil keputusan, para tetua klan Wang akan mematahkan kakinya dan mengulitinya hidup-hidup. Itulah harta karun klan Wang, fondasi klan Wang. Bahkan kepala keluarga Wang tidak akan menggunakan senjata suci ini kecuali benar-benar diperlukan. 1282 Di udara di atas gurun yang sunyi, seorang lelaki tua tak dikenal menatap Wang Chi dan tersenyum acuh-ta'acuh, berkata. Baiklah, bocah dari klan Wang, aku hanya bercanda denganmu. Jangan anggap serius. Sekalipun kau setuju memberiku senjata suci klan Wangmu, para bajingan tua dari klan Wang itu tidak akan mau. Jangan pernah berpikir untuk membalas dendam. Mereka yang mengenalku tahu bahwa aku hanya tahu cara menyelamatkan orang dan tidak membunuh orang. Karena aku telah menyelamatkanmu, aku akan menyelamatkanmu sampai akhir. Ikutlah denganku. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, lengan baju putih lelaki tua tak dikenal itu melambai ke bawah lagi. Tak lama kemudian, tubuh Wang Chi terbang ke atas di bawah kekuatan misterius dan dengan cepat terbang di bawah lelaki tua tak dikenal itu. Orang tua tak dikenal itu berkata bahwa karena dia telah menyelamatkan Wang Chi, dia akan menyelamatkannya sampai akhir dan siap untuk membawanya pergi. Kalau tidak, anak yang satunya tidak akan membiarkannya pergi jika dia pergi begitu saja saat anak dari klan Wang terluka parah. Namun, bakat anak lainnya. Mencapai Samsung Demigod Realem di usia semuda itu sudah dianggap sebagai keajaiban generasi itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa seorang Samsung Demigod Realem mampu melawan seorang ahli Demigod Realem Bintang 5. Ini sudah dianggap sebagai hal yang mustahil. Akan tetapi, dia tidak menyangka dia akan mengalahkan bocah alam Demigod Bintang 5 dari klan Wang. Jika dia tidak melihat dan bertindak tepat waktu, anak dari klan Wang itu mungkin sudah mati sekarang. Anak ini, dari mana dia berasal? Orang tua tak dikenal itu memandang sosok muda berwarna merah darah di kejauhan dan berpikir dalam hati. Wang Chi, yang melayang di bawah lelaki tua tak dikenal itu, tahu bahwa lelaki tua tak dikenal itu tidak akan membunuh bajingan kecil itu untuknya. Pada saat ini, dia kembali menampakkan ekspresi bengis dan meraung keras ke arah sosok berwarna merah darah tak jauh dari situ, bajingan kecil. Tunggu saja, aku, Wang Chi, akan kembali untukmu. Saya, Wang Chi, secara pribadi akan menghapus penghinaan yang saya derita hari ini. Huff, si Feng mendengus jijik saat mendengar kata-kata Wang Chi. Pecundang, anjing liar, lebih baik jangan biarkan Ben Sao melihatmu lagi. Jika tidak, Ben Sao akan memastikan kau mati dengan kematian yang mengerikan. Tunggu saja, mendengar perkataan si Feng, Wang Li dengan keras melontarkan kata-kata ini. Pada saat ini, Wang Chi berbalik dan melihat sosok biru cantik di bawah. Namun, hati Wang Chi dipenuhi dengan kekecewaan dan kemarahan. Sosok biru yang cantik itu sama sekali tidak menatapnya. Dia, dia, nampaknya sedang memperhatikan bajingan kecil itu. Jiang Ning, kau, kau bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu, tentu saja, ah. Segera setelah itu, di bawah bimbingan seorang lelaki tua tak dikenal, sang jenius Wang Li meninggalkan wilayah gurun dan menghilang ke dalam kehampaan panas yang membakar. Sayang sekali, jika bukan karena lelaki tua itu yang menghalangi dan membunuh bajingan Wang Li, energi di dantianku akan mencapai 80 persen. Sayang sekali, sayang sekali. Kata-kata si Feng dan Wang Chi pun sama. Setelah itu, sosok yang melayang di udara itu perlahan turun menuju gurun di bawahnya. Pada saat ini, si Feng melihat sosok biru yang cantik berjalan perlahan ke arahnya. Siapa lagi kalau bukan Jiang Ning? Ketika sosok si Feng mendarat di padang pasir, Jiang Ning berjalan menghampirinya. Wajah cantiknya tetap dingin seperti biasa saat dia berkata tanpa ekspresi, selamat. Kamu telah mengalahkan Wang Chi hari ini dan menjadi anak ajaib nomor satu di benua Wastelen. Mendengar perkataan Jiang Ning, si Feng tiba-tiba menyeringai dan berkata, Aku baru saja mendengar bahwa ketika Jiang Ning dari keluarga Jiang menjadi pandai besi dewa, banyak sekali orang yang melamarnya. Namun, Anda, Jiang Ning, memberitahu semua anak ajaib di dunia bahwa ketika anak ajaib manapun menjadi anak ajaib nomor satu di dunia, mereka dapat datang ke keluarga Jiang dan menemukan Anda, Jiang Ning. Ketika si Feng mengatakan ini, ada sedikit nada mengejek dalam kata-katanya. Sekarang setelah dia mengalahkan Wang Chi, dia disebut sebagai anak ajaib nomor satu di benua Wastelen. Mendengar ini, si Feng tiba-tiba melihat senyum muncul di wajah dingin Jiang Ning. Ini adalah kedua kalinya si Feng melihat senyumnya. Senyumnya seperti bunga teratai salju yang murni dan suci. Jiang Ning tersenyum pada si Feng dan berkata, Saya, Jiang Ning, telah mendengar kalimat ini berkali-kali. Kemudian, saya mengetahui bahwa seorang tetua keluarga Jiang benar-benar mengatakan ini di depan gerbang gunung keluarga Jiang. Kata-kata Jiang Ning sangat jelas. Sebenarnya, dia, Jiang Ning, belum pernah mengatakan hal ini sebelumnya. Hanya saja seorang tetua keluarga Jiang telah mengatakannya atas namanya. Oleh karena itu, menjadi anak ajaib nomor satu tidak ada hubungannya dengan dia, Jiang Ning. Begitulah kenyataannya. Sayang sekali, sungguh tidak mudah untuk mengalahkan Wang Chi. Pada akhirnya, itu hanya gelar yang tidak berguna, kata si Feng dengan ekspresi kasihan. Mendengar perkataan si Feng, Jiang Ning berkata lagi, Menjadi anak ajaib nomor satu di dunia juga sangat bagus. Di dunia ini, ada banyak sekali orang yang ingin mendapatkan gelar tidak berguna seperti itu. Menjadi anak ajaib nomor satu di dunia tidak ada gunanya dibandingkan menjadi wanita cantik, si Feng terus menggoda. Bukankah itu sederhana? Jiang Ning tersenyum lagi dan berkata, Dengan gelarmu sebagai anak ajaib nomor satu di dunia, banyak wanita cantik akan datang ke rumahmu di masa depan. Saat-saat itu tiba, itu sudah cukup untuk kau nikmati seumur hidupmu. Haha, si Feng tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Jiang Ning. Ku harap begitu. Ia tidak menyangka mereka berdua akan mengobrol begitu riang, bahkan bercanda satu sama lain di pertemuan kedua mereka. Keduanya belum lama saling mengenal, tetapi ada perasaan khusus di antara mereka, seolah-olah mereka sudah saling mengenal sejak lama. Mungkin ini yang disebut cocok. Dia tersenyum. Tebak apa yang baru saja saya lihat. Saya benar-benar melihat Dewi S. Jiang Ning tersenyum. Tak jauh dari sana, seorang lelaki yang sedari tadi diam-diam memperhatikan Jiang Ning tanpa sadar berseru, seakan-akan ia telah menemukan oasis di tengah gurun. Orang biasa saja sudah sulit melihat Jiang Ning, apalagi melihat ekspresi wajah dingin Jiang Ning. Melihat senyum Jiang Ning, ini benar-benar momen yang sangat mengasihkan. Melihat senyum Dewi S., lelaki itu pun merasa nyawanya tak tergantikan. Saya juga melihatnya. Wajah tersenyum Dewi Jiang Ning. Hanya saja dia tidak tersenyum padaku. Dia tersenyum padamu. Melihat senyum Sang Dewi saja sudah cukup. Apakah kau pikir kau adalah anak ajaib nomor satu di dunia, si Feng? Tampaknya si Feng mengalahkan mantan anak ajaib nomor satu, Wang Li, dan menjadi anak ajaib nomor satu yang baru. Si Fenglah yang akan memiliki kecantikan itu. Anak ajaib nomor satu, si Feng. Setiap malam, aku akan tertidur dengan Dewiku, Jiang Ning, dalam pelukanku. Berengsek, itu terlalu tercelah. Kali ini, demi Dewiku, Jiang Ning, aku harus mendapatkan warisan tanah suci cahaya mendalam, mengalahkan si Feng, menjadi anak ajaib nomor satu, dan mengambil kembali Dewiku. Seseorang di antara kerumunan itu mengepalkan tangannya dan berkata pada dirinya sendiri. Suaranya tegas dan menentukan. 1283 Di padang pasir, si Feng dan Jiang Ning sedang mengobrol dan tertawa. Namun pada saat ini. Hahaha. Tiba-tiba, ledakan tawa aneh dan menyeramkan terdengar di telinga si Feng. Mendengar tawa yang menyeramkan ini, alis si Feng berkerut erat. Dia ingat mendengar tawa yang menyeramkan ini belum lama ini di kota kuno gurun pasir. Kemudian, si Feng berbalik. Benar saja, tidak jauh dari sana, ada seorang lelaki tua yang menyeramkan dengan jubah hitam. Rambutnya yang kelabu berantakan dan tubuhnya setipis korek api. Tetapi pada saat ini, lelaki tua yang jahat itu tiba-tiba menghilang begitu saja dan lenyap dari pandangan si Feng. Sama seperti di kota kuno pasir terlantar, bahkan kekuatan jiwa tajam milik si Feng tidak dapat merasakan keberadaan lelaki tua itu sama sekali. Setelah lelaki tua itu menghilang, si Feng perlahan menoleh ke arah Jiang Ning dan berkata, pria tua aneh ini sepertinya sedang mengincarmu. Sebaiknya kau berhati-hati. Aku tahu. Jiang Ning menganggup dan berkata. Kemudian dia menambahkan, dia telah mengikutiku sejak aku datang ke kota kuno gurun pasir. Dia jelas bukan orang biasa. Saya ingin menggunakan formasi empat simbol untuk menghadapinya, tetapi dia tiba-tiba menghilang seperti sebelumnya. Setelah dia menghilang, Bahkan dengan kekuatan jiwaku, aku tidak bisa merasakan keberadaannya. Bahkan dengan kekuatan jiwa seorang demigot bintang empat, aku tidak bisa merasakan keberadaannya. Dia sungguh tidak sederhana. Mungkinkah dia dari pasukan pembunuh, neraka? Apakah ada yang menyewa seseorang untuk membunuhmu? Si Feng berkata dengan wajah serius. Dia teringat para pembunuh dari neraka yang ditemuinya di pemakaman dewa monster. Pergerakan orang-orang itu sangat hebat sehingga tidak dapat dilacak. Bahkan dengan kekuatan jiwanya yang setara dengan dewa setengah bintang sembilan, dia tidak dapat merasakannya. Mungkin, mendengar perkataan Si Feng, Jiang Ning menganggup dan berkata, Tetapi jika seseorang benar-benar menyewa seseorang dari neraka untuk membunuhku, mereka pasti telah membayar harga yang mahal. Tentu saja, jawab Si Feng. Jiang Ning adalah salah satu dari delapan pandai besi dewa yang hebat dan mutiara keluarga Jiang. Dia ditemani oleh empat binatang buas dan dapat mengaktifkan formasi empat simbol yang kuat. Kalau ada yang mau mempekerjakan orang seperti dia, harta benda yang biasa-biasa saja tidak akan cukup untuk mempekerjakannya. Kekuatan jiwa Si Feng sekali lagi menyebar ke segala arah saat dia dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Pada saat ini, Si Feng berkata lagi, Jangan mencarinya lagi. Kita tidak bisa merasakannya setelah dia menghilang. Baiklah, mendengar perkataan Jiang Ning, Si menarik kembali kekuatan jiwanya. Oh, mengingat identitas Jiang sebagai pandai besi dewa, Si tiba-tiba teringat sesuatu. Prasasti darah di tangan kirinya muncul di tangannya menjadi tablet darah seukuran batu bata. Ini, Jiang Ning melihatnya dengan santai lalu berkata, ini adalah senjata suan yang berisi dunia spasial. Namun, sangat disayangkan meskipun bahan-bahan yang digunakan semuanya adalah bahan berkualitas tinggi, kualitasnya hanya setingkat kaisar bintang tiga. Tidak heran Jiang Ning adalah pandai besi yang hebat. Dia mengenali atribut dan tingkatan prasasti darah hanya dengan sekali pandang. Mendengar perkataan Jiang Ning, Si Feng menganggup dan berkata, benda ini seharusnya berada di tingkat demigod, tetapi rusak parah dan diperbaiki oleh pandai besi tingkat emperor. Sekarang sudah berada di tingkat Samsung. Apakah kamu punya cara untuk memperbaikinya? Pandai besi tingkat kaisar yang dibicarakan Si Feng adalah murid pandai besi jeniusnya, Xiao Tianyi. Meskipun Xiao Tianyi sekarang adalah pandai besi nomor satu di benua Tianheng, ia tidak dapat dibandingkan dengan pandai besi suci Jiang Ning. Coba kulihat, kata Jiang Ning kepada Si Feng. Oke, Si Feng menganggup dan menyerahkan prasasti darah seukuran batu bata kepada Jiang Ning. Jiang Ning mengambilnya dan merasakannya. Kemudian, Jiang Ning berkata, meskipun material artefak mendalammu adalah yang terbaik, jika terus seperti ini, material itu akan hancur total dalam beberapa tahun. Setelah mengatakan ini, Jiang Ning mulai merasakan lagi dan berkata, itu adalah material artefak mendalam. Jiang Ning melanjutkan, jika seorang pandai besi dewa yang kuat dapat memurnikannya hingga tingkat demigod, itu sudah batasnya. Namun dengan kemampuanku, aku hanya bisa menaikkannya ke tingkat demigod. Tetapi jika saya mencoba memperbaikinya, saya 100% yakin bahwa saya dapat memperbaikinya dengan sukses tanpa satu pun kegagalan. Kekuatan jiwa Jiang Ning hanya pada tingkat demigod. Secara logika, keterampilannya juga harus pada tingkat demigod. Namun, dia berkata bahwa dia dapat memurnikan prasasti darah ke tingkat demigod. Tampaknya dia memiliki beberapa keterampilan dan metode khusus. Dan Jiang Ning berkata bahwa dia memiliki peluang sukses 100%. Ini, ini adalah pertama kalinya si Feng mendengar seorang pandai besi membual seperti ini. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki keyakinan penuh terhadap kemampuannya sendiri. Jika benar-benar bisa dinaikkan ke tingkat demigod, itu akan hebat. Jika Grandmaster Jiang tidak terburu-buru, tolong biarkan aku melihat kahlianmu. Itu sungguh membuka mata, kata si Feng sambil tersenyum. Prasasti darah menjadi semakin penting baginya. Ada ruang di dalamnya yang bahkan dapat digunakan untuk menanam harta karun seperti pohon api. Teman-temannya seperti Ziya dan Yuchen, serta pasukan Yin Kors dan ular berkepala empat, juga bisa tinggal di dalamnya. Dia khawatir prasasti darah akan runtuh suatu hari, yang akan menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu. Namun sekarang, perkataan Jiang Ning sudah sangat jelas. Dia bisa membantunya memperbaiki prasasti darah, dan prasasti itu tidak akan runtuh setelah itu. Bagus, karena Anda setuju, saya akan menyempurnakannya. Saat berbicara, Jiang Ning menjentikkan tangan kanannya. Dengan suara keras, sebuah kuali biru sebesar bukit tiba-tiba diambil oleh Jiang Ning dan diletakkan di tanah di sampingnya. Bang, kuali biru besar itu mendarat di tanah, menyebabkan tanah berpasir bergetar lagi. Kuali itu berwarna biru langit dan memiliki sembilan kaki. Riak-riak berwarna biru langit tampak mengalir dan beriak di permukaannya. Banyak sekali rune kuno yang terukir di seluruh kuali. Jelaslah bahwa kuali ini bukan barang biasa. Empat binatang dewa, datang dan lindungi aku. Pada saat ini, Jiang Ning mengeluarkan teriakan lembut. Mengaum, mengaum, kicauan, mengaum. Tak jauh dari situ, terdengar auman binatang buas dari empat binatang buas besar Jiang Ning, naga biru, harimau putih, burung merah muda, dan kura-kura hitam. Segera setelah itu, empat binatang buas besar menarik kereta perang perunggu. Mereka berlari kencang melewati kehampaan dan bergegas menuju Jiang Ning. Empat binatang buas simbolis itu menyerbu. Jiang Ning tidak lagi mempedulikan hal lain. Dengan sebuah pikiran, dia berteriak pada kuali biru itu, buka. Tiba-tiba, tutup kuali besar itu terbang ke langit seperti letusan gunung berapi kecil. Api biru langit keluar dari kuali biru itu dan melesat menuju Jiang Ning. Ekspresi Jiang Ning tidak berubah. Dia mengangkat tangan kanannya sedikit dan prasasti darah di tangannya terbang ke atas menuju api biru langit. 1284 Api biru langit bergulung-gulung bagaikan air pasang, menelan tablet batu darah dan mengirimnya kembali ke dalam kuali. Ledakan. Dengan suara keras, tutup kuali yang tadinya terlempar itu mendarat di atas kuali dan menutupi kobaran api biru yang menyembur. Kemudian, pemurni Dewa Jiang Ning membuat serangkaian segel tangan. Segel tangannya beterbangan di udara, meninggalkan bayangan satu demi satu. Krune seperti api melayang keluar dari segel tangannya dan melayang ke atas kuali, membekas di atasnya. Wosh! Tiba-tiba, api biru di dalam kuali itu menjadi semakin ganas. Hem, merasakan api biru dalam kuali, api suci didantian si Feng tiba-tiba menjadi gelisah. Sebelum si Feng sempat menanyakannya, api suci berkata, api itu sangat kuat. Jika aku bisa melahap api sekuat itu, kita pasti bisa mencapai level yang lebih tinggi. Mendengar kata-kata Saint Flame, si Feng menyeringai. Dia sudah merasakan keanehan dari api biru langit itu. Itu adalah api pemurnian dari kuali pemurni ilahi Jiang Ning. Kemudian, si Feng menjawab kepada api suci, betapapun kuatnya api itu, mereka adalah milik orang lain. Jika Ben Sao berani menyerang, keempat binatang iblis ganas itu tidak akan pernah membiarkan Ben Sao pergi. Si Feng berbicara tentang empat binatang, ilahi, bertampang ganas yang menarik kereta perunggu dan menjaga Jiang Ning. Masing-masing binatang buas ini memberi si Feng perasaan yang sangat berbahaya. Ketika keempat binatang itu bekerja sama membentuk formasi empat simbol yang legendaris, kekuatannya benar-benar tak terbayangkan. Oke, Saint Flame menanggapi kata-kata si Feng. Kemudian terdiam, tidak berani memikirkan hal lain. Jiang Ning masih memurnikan. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak sedikit, dan tujuh Jiang Ning muncul di delapan arah kuali. Total ada delapan Jiang Ning. Seolah-olah Jiang Ning ini telah menggunakan teknik doppelganger. Setiap Jiang Ning mengubah segel tangannya. Sekilas, segel itu penuh dengan bayangan jari dan rune api pekat yang melayang ke arah kuali. Gaya penyempurnaan teknik pandai besi ilahi Jiang Ning. Hari ini, saya tidak hanya melihat senyum Sang Dewi, tetapi saya juga melihat keanggunan teknik Sang Dewi. Hari ini aku bisa menyaksikan keindahan teknik Dewi. Aku tidak menyesali apapun dalam hidupku. Penyempurnaan teknik Jiang Ning menarik perhatian banyak orang. Begitu mendengar bahwa guru penyempurnaan dewa dari keluarga Jiang, Jiang Ning, tengah memurnikan pil di sini, banyak tokoh pun berbondong-bondong datang setelah mendengar berita itu. Selama beberapa waktu, semakin banyak orang berkumpul di area ini. Mereka membicarakannya dari segala arah. Namun, di bawah perlindungan keempat binatang buas itu, empat pasang mata yang marah melotot ke segala arah. Tidak seorang pun berani mendekati Jiang Ning, yang sedang berkonsentrasi pada pemurnian. Tria ini adalah Si Feng. Dia baru saja mengalahkan anak ajaib nomor satu di dunia, Wang Li, dan menjadi anak ajaib nomor satu di benua gurun kita. Jiang Ning sekarang sedang menyempurnakan artefaksuan milik Si Feng. Tampaknya Jiang Ning ditakdirkan untuk bersama Si Feng mulai sekarang. Sungguh beruntung Si Feng. Seseorang memperkenalkannya kepada teman-temannya yang baru saja tiba. Saat dia berbicara, wajahnya penuh dengan rasa iri dan cemburu. Oh, pria ini benar-benar mengalahkan Wang Li. Astaga, benar-benar ada keajaiban seperti itu. Di depan Si Feng, keajaiban nomor satu di dunia, Wang Li, hanyalah sebuah lelucon. Anda tidak melihat bagaimana Si Feng menginjak kepala Wang Li. Saat itu, Wang Li bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Kalau bukan karena kemunculan situa tak dikenal, Wang Li pasti sudah menjadi hantu di bawah pedang Si Feng. Setelah rune api Jiang Ning tercetak di Kuali, nyala api biru yang berkobar di Kuali menjadi semakin kuat. Namun, pada saat ini, tanah tandus itu tiba-tiba bergetar, seolah-olah gempa bumi besar atau bencana tiba-tiba datang. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Sosok-sosok yang berdiri di tanah tandus itu tiba-tiba bergoyang ke kiri dan ke kanan akibat gempa bumi yang dahsyat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Gempa bumi yang tiba-tiba itu membuat banyak orang berteriak ketakutan. Suasana menjadi agak kacau untuk sesaat. Pada saat ini, seseorang tampaknya telah memikirkan sesuatu dan bereaksi. Reruntuhan, reruntuhan. Mungkinkah reruntuhan tanah suci cahaya mendalam telah muncul? Setelah mengatakan ini, banyak orang tiba-tiba menunjukkan ekspresi tersadar saat mereka melihat sekeliling ke segala arah. Tatapan yang awalnya terfokus pada Jiang Ning langsung beralih. Tampaknya meskipun godaan seorang dewi sangat besar, itu tidak dapat dibandingkan dengan reruntuhan tanah suci cahaya mendalam. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan, saat gempa bumi tiba, keempat binatang jahat empat simbol dari keluarga Jiang segera mengeluarkan serangkaian raungan. Mereka khawatir terhadap Jiang Ning, yang masih menyempurnakan artefaksuannya, jadi mereka mengeluarkan serangkaian raungan. Sialan, apa yang terjadi? Si Feng, yang berdiri berjaga di samping, berteriak dingin. Sosoknya pun bergoyang ke kiri dan ke kanan ketika bumi berguncang hebat. Setelah ini, Si Feng sekali lagi memusatkan perhatiannya pada delapan sosok Jiang Ning dan Kuali. Pada saat ini, Kuali dan delapan sosok Jiang Ning bergetar hebat seperti bumi yang bergetar hebat. Jika ini terus berlanjut, itu akan sangat berbahaya. Tabu terbesar bagi seorang pemurni artefaksuan adalah diganggu pada saat kritis. Jiang Ning tidak menyangka kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi saat dia sedang menyempurnakan pemurni artefaksuannya. Mengaum, 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 empat simbol binatang jahat tampaknya telah merasakan bahwa Si Feng ingin melakukan sesuatu kepada Jiang Ning dan segera mengeluarkan serangkaian raungan marah kepada Si Feng. Seolah-olah mereka hendak menerkam orang tersebut yang tampaknya mempunyai niat jahat. Melihat keempat binatang buas itu meraung ke arahnya, Si Feng berkata, Ben Sao bukanlah tipe orang yang menggigit tangan yang memberinya makan. Jiang Ning sedang memurnikan artefaksuan untuk Ben Sao. Bagaimana Ben Sao bisa memukulnya saat dia sedang terpuruk? Mengaum, 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 mendengar perkataan Si Feng, kemarahan keempat binatang buas itu tampaknya sudah banyak meredah, tetapi mereka masih menatap Si Feng dengan waspada. Seolah-olah mereka masih akan menerkam Si Feng jika dia melakukan gerakan lebih lanjut. Dikatakan bahwa formasi besar empat simbol dapat menghancurkan segalanya. Akan tetapi, meskipun binatang jahat empat simbol itu kuat, mereka juga tahu bahwa Jiang Ning tidak boleh diganggu saat ini dan tidak berani menyentuhnya. Mereka hanya bisa menonton dengan cemas. Guncangan bumi makin lama makin hebat. Pada saat ini, Si Feng berbicara lagi kepada empat simbol binatang jahat. Meskipun kalian kuat, kalian tidak dapat mengendalikan sosok Jiang Ning. Kalian tidak dapat membuatnya meninggalkan tanah dengan kuali tanpa terpengaruh. Tapi Ben Sao bisa. Jangan menatap Ben Sao dengan waspada. Ben Sao sudah menganggapnya sebagai teman. Bagaimana mungkin dia bisa menyakitinya? Pada saat kritis ini, Si Feng tidak peduli lagi dengan empat simbol binatang jahat. Dia tiba-tiba mendorong telapak tangannya ke arah Jiang Ning. 1285. Mengaum. Mengaum. Begitu Si Feng mengarahkan telapak tangannya ke arah Jiang Ning, keempat binatang buas yang tadinya tampak tenang, tiba-tiba menjadi sangat ganas lagi, bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Sialan, kalau kau ingin dia mati, teruslah mengaum pada Ben Sao. Melihat keempat binatang buas itu mengamuk lagi, Si Feng berteriak dengan marah. Mendengar raungan Si Feng, keempat binatang buas itu perlahan berhenti meraung dan saling memandang satu sama lain. Pada saat ini, Si Feng sudah mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Di bawah kendalinya, delapan sosok Jiang Ning dan kuali biru langit di tengah delapan sosok itu terbang bersama dan segera melayang ke udara. Jiang Ning, yang melayang di udara, masih berlatih, seolah-olah tidak ada yang terjadi padanya. Melihat ini, wajah marah keempat binatang buas itu benar-benar tenang. Mereka menarik kereta perunggu itu bersama-sama dan bergegas ke kehampaan. Sosok Si Feng juga bergerak saat ini dan naik ke kehampaan, tetapi kekuatan tak kasat matanya masih berkumpul di delapan sosok Jiang Ning dan kuali. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Saat sosok Si Feng meninggalkan tanah, bumi tiba-tiba bergetar lebih hebat dan suara gemuruh pun semakin keras. Seolah-olah binatang ganas kuno telah menjadi marah, meraung dengan marah. Pada saat ini, di atas pasir yang jauh dari Si Feng dan Jiang Ning, sebuah bangunan yang sangat kuno dan bobrok perlahan muncul dari pasir. Seolah-olah seekor binatang purba yang telah merangkak di kedalaman bumi telah terbangun. Perlahan-lahan berdiri dengan tubuhnya yang sangat besar. Melihat bangunan kuno dan besar di kejauhan, Si Feng buru-buru berseru kaget, tanah suci cahaya mendalam. Faktanya, area itu telah dieksplorasi oleh Yin Kors dan kekuatan jiwa Si Feng, tetapi saat itu, dia tidak menemukan apapun. Namun, pada saat ini, bangunan kuno yang sangat besar itu benar-benar muncul dari tanah. Kalau begitu, di mana tepatnya bangunan itu awalnya disembunyikan. Bangunan kuno dan bobrok itu telah muncul. Orang-orang yang datang ke sini telah menunggu momen ini. Satu persatu, mereka bergegas menuju gedung. Reruntuhan tanah suci cahaya mendalam. Reruntuhan tanah suci cahaya mendalam. Itu telah muncul. Setelah menunggu berhari-hari, akhirnya muncul. Seseorang berteriak dengan gembira. Artefak ilahi, teknik kultivasi tingkat ilahi, keterampilan pertempuran tingkat ilahi. Itu milikku, semuanya milikku. Hahaha, hahaha. Menjadi lebih kuat, saya dapat merasakan bahwa reruntuhan cahaya mendalam ini adalah tempat di mana kesempatan hidup saya berada. Aku, Zauritian, akan bangkit dari reruntuhan tanah suci cahaya mendalam hari ini. Aku, Zauritian, akan melampaui Wang Li. Tidak, aku, Zauritian, akan menjadi seorang jenius yang melampaui Si Feng. Tak lama kemudian, kerumunan yang tadinya ramai di area ini semua bergegas menuju bangunan kuno besar yang masih mengjulang dari tanah. Dalam sekejap, area itu menjadi kosong. Hanya Si Feng, Jiang Ning, dan keempat binatang buas yang tersisa di udara. Di hadapan kesempatan yang bersifat ilusi, di hadapan reruntuhan kuno, sang dewi, teknik pemurnian ilahi, dan kemuliaan pemurnian semuanya diabaikan. Pada saat ini, Si Feng telah menarik kembali semua perhatiannya. Sekarang, reruntuhan kuno tidak ada hubungannya dengan dia. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah melindungi keselamatan Jiang Ning. Jiang Ning hampir saja terjerumus ke dalam situasi berbahaya karena dirinya. Jika sesuatu terjadi padanya, Si Feng pasti akan merasa sangat bersalah. Dia tidak bisa membiarkan seorang wanita menderita sedikitpun kerugian karena dirinya. Itulah yang harus dia lakukan sebagai seorang pria. Seiring berjalannya waktu, kobaran api di kuali biru langit akhirnya mulai melemah. Tampaknya pemurnian Jiang Ning telah mencapai tahap akhir. Faktanya, menyempurnakan artefak mendalam kelas kaisar ke tingkat demigot bintang 5 sudah dianggap sangat cepat dengan kecepatan Jiang Ning saat ini. Pada saat ini, 7 sosok Jiang Ning juga mulai bergerak. Semuanya tumpang tindi dengan sosok yang berdiri gagah di timur. 8 sosok Jiang Ning akhirnya bergabung menjadi satu. Buka, teriakan lembut keluar dari mulut Jiang Ning saat ini. Membuka, 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 membuka. Gema dingin bergema di area itu. Bang, suara renyah terdengar. Tutup kuali biru langit itu terbang ke langit lagi. Bangkit, tutup kuali itu membumbung tinggi ke langit. Jiang Ning berteriak lagi. Kemudian, cahaya merah darah terbang keluar dari kuali biru langit itu. Sinar cahaya merah darah jatuh, memperlihatkan lempengan batu berwarna merah terang seukuran batu bata. Kelihatannya terbuat dari darah segar. Aura yang dipancarkannya sama sekali tak ada bandingannya dengan lempengan batu darah sebelumnya. Di bawah penyempurnaan Jiang Ning, tablet batu darah telah berhasil menjadi artefak demigot bintang 5. Dong, tutup yang terbang ke langit jatuh kembali ke kuali biru langit. Pada saat ini, perhatian Jiang Ning yang sangat terkonsentrasi akhirnya rileks. Dia mengulurkan tangan kanannya ke depan. Kuali biru langit di depannya segera dihisap oleh Jiang Ning. Kuali seukuran gunung itu lenyap begitu saja ke tangan kanan Jiang Ning. Si Feng, yang berdiri di samping, menggerakkan pikirannya. Seketika, lempengan batu berwarna merah darah yang tergantung di udara di atasnya mulai mengembang dengan cepat. Saat tablet batu berwarna merah darah terus mengembang, auranya juga menjadi semakin kuat. Si Feng merasa bahwa di bawah kendalinya, setiap ahli bela diri di bawah alam demigot bintang 5 dapat diubah menjadi abu oleh prasasti batu darah. Dengan bantuan Jiang Ning, tablet batu berwarna merah darah itu tidak hanya diperbaiki sepenuhnya, tetapi juga memberi Si Feng satu metode serangan lagi dan satu senjata suan ofensif yang lebih kuat. Batu prasasti berwarna merah darah itu segera membesar seperti gunung, memancarkan aura yang sangat agung. Hebat! Seru Si Feng keras saat merasakan kekuatan yang terkandung dalam prasasti batu berwarna merah darah itu. Kemudian, Si Feng menggerakkan pikirannya lagi. Batu prasasti berwarna merah darah yang telah mengembang itu mulai menyusut dengan cepat. Tak lama kemudian, batu itu berubah menjadi lonceng kecil berwarna merah darah. Di punggung tangan kiri Si Feng, batu itu berubah menjadi prasasti-prasasti batu kecil. Pada saat ini, Si Feng menatap Jiang Ning lagi dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Jiang Ning, terima kasih. Mendengar ucapan, terima kasih, dari Si Feng, Jiang Ning tersenyum tipis dan berkata kepada Si Feng, Jika kamu tidak membawaku ke udara, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Aku, Jiang Ning, seharusnya menjadi orang yang berterima kasih padamu. Kau hampir dalam bahaya karena aku. Bagaimana aku bisa berdiam diri dan tidak melakukan apapun? Aku harus melindungimu. Si Feng berkata dengan tegas dan ekspresi tegas. Kau seharusnya melindungiku. Mendengar perkataan Si Feng, Jiang Ning bergumam. Kemudian dia menoleh dan melihat bangunan kuno besar di kejauhan. Dia berbisik pada dirinya sendiri. 1286 Dalam kehampaan, Jiang Ning linglung sejenak. Kemudian, Jiang Ning menatap Si Feng dan berkata, Ayo pergi. Mari kita pergi ke relik itu dan melihatnya. Mari kita lihat apakah peninggalan tanah suci cahaya misterius telah muncul. Baiklah, ayo berangkat. Setelah mendengar kata-kata Jiang Ning, Si Feng mengangguk. Siluet Jiang Ning berkibar dan mendarat di atas kereta perang perunggu kuno. Tak lama kemudian, Si Feng juga tiba dan berdiri di samping Jiang Ning. Kemudian, Si Feng menundukkan kepalanya dan menatap kereta perang perunggu itu. Setelah merasakannya, dia menggelengkan kepalanya. Karena kereta perunggu itu ditemani oleh empat binatang ganas empat simbol, jelaslah itu bukan barang biasa. Kualitas kereta perunggu itu berada di luar jangkauan persepsi Si Feng. Ayo pergi. Pada saat ini, Jiang Ning menatap relik di kejauhan dan berbisik. Mengaum, mengaum, kicauan, mengaum. Binatang buas empat simbol itu meraum dan terbang dengan cepat. Mereka menarik kereta perang perunggu dan menarik Si Feng dan Jiang Ning ke arah relik itu. Di kota gurun kuno Desolation. Pada saat ini, cahaya putih menyala di altar teleportasi di kota kuno yang sunyi. Kemudian, dua sosok muncul. Mereka adalah dua orang muda, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampak sedikit jahat. Sesekali, kabut jahat berwarna hitam keabu-abuan akan keluar dari tubuhnya. Wanita itu, di sisi lain, memiliki wajah cantik. Kedua orang ini adalah pria dan wanita dari suku naga piton Gunung Desolation, Chang San dan Mangsin. Mendesis, merasa, 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 mendesis. Tiba-tiba, suara aneh keluar dari mulut Mangsin. Itu seperti suara ular yang aneh. Karena perilaku aneh Mangsin, para penjaga kota di sekitarnya sedikit takut. Salah satu dari mereka berkata dengan hormat, Tuan-tuan, kita telah tiba di kota kuno yang sunyi. Para penjaga kota telah mendengar bahwa ada keributan di gurun pagoda langit baru-baru ini. Mungkin itu adalah peninggalan tanah suci cahaya misterius yang legendaris yang akan segera muncul. Oleh karena itu, banyak ahli telah bergegas ke sini baru-baru ini. Oleh karena itu, sebagai penjaga kota, mereka tidak berani menyinggung siapapun, karena takut mereka akan menendang pelat besi. Jika itu terjadi, mereka mungkin akan mati dengan sangat menyedihkan. Apakah ada di antara kalian yang pernah melihat orang ini sebelumnya? Mangsin bertanya kepada penjaga kota dengan suara serak. Saat dia berbicara, gambar seseorang muncul di bawah teknik rahasia Piton Heart. Sosok orang ini mengenakan mantel bulu hitam. Itu persis seperti penampilan Sifeng di alam liar hari itu. Sepertinya aku punya kesan tentang orang ini. Sepertinya aku pernah melihat orang ini di suatu tempat sebelumnya. Salah satu penjaga kota mengerutkan kening saat melihat gambar yang muncul. Dia nampak sedang mengenang sesuatu. Sebenarnya, dia pernah melihat Sifeng sebelumnya. Hari itu ketika Sifeng dan Huoyu tiba, dia kebetulan sedang menjaga altar di sini. Setelah itu, penjaga itu melanjutkan. Karena pergolakan baru-baru ini di Gurun Pagoda Langit, ada terlalu banyak orang yang datang ke kota kuno terpencil kita setiap hari. Jika Anda mencari seseorang, teruslah menuju barat daya untuk melihatnya. Sebagian besar orang yang datang ke kota kuno terpencil kami menuju ke arah itu. Rumor mengatakan bahwa reruntuhan tanah suci cahaya mendalam yang legendaris akan muncul di sana. Reruntuhan tanah suci cahaya mendalam akan muncul di sana. Seru Chang San sebelum Mang Sin bisa mengatakan apapun. Tampaknya dia juga pernah mendengar tentang tanah suci yang kuat sejak lama, tanah suci cahaya mendalam. Begitu Chang San selesai berbicara, Mang Sin berkata, reruntuhan tanah suci cahaya mendalam. Itu benar. Penjaga kota itu menganggup dan berkata, ku dengar daerah itu selalu dilanda pergolakan, dan kebetulan tanah suci cahaya mendalam dulunya ada di sana. Jadi, semua orang berspekulasi bahwa reruntuhan tanah suci cahaya mendalam yang telah lama menghilang akan muncul di sana. Itulah sebabnya banyak orang datang ke kota kuno terpencil kami akhir-akhir ini. Mereka semua menuju ke sana. Pada saat ini, begitu penjaga kota selesai berbicara, Mang Sin berkata dengan dingin kepada Chang San, ayo pergi. Begitu kata, mulai terdengar, tubuh Mang Sin memuntahkan kabut hitam ke abu-abuan yang sangat pekat dan jahat yang langsung menyelimuti dirinya dan Chang San. Kemudian, kabut hitam ke abu-abuan yang jahat menghilang tanpa jejak. Bahkan Mang Sin dan Chang San pun menghilang tanpa jejak. Sungguh aneh pasangan ini, sungguh aneh teknik gerakannya. Para penjaga kota di sekitarnya melihat ke arah dua orang yang tiba-tiba menghilang dan berseru dalam hati. Mereka semakin sadar bahwa mereka tidak mampu menyinggung orang-orang yang baru saja muncul di sini. Kempat direbes menarik kereta perang perunggu dan segera tiba di atas reruntuhan. Pada saat ini, reruntuhan telah berhenti naik, dan tanah yang bergetar perlahan-lahan menjadi stabil. Reruntuhan itu memang sangat tua dan bobrok. Ada puing-puing di mana-mana, dan pilar-pilar besar berserakan di seluruh tanah. Reruntuhan itu seperti reruntuhan besar yang telah ditinggalkan seseorang. Si Feng dan Jiang Ning melihat ke bawah. Pada saat ini, sosok-sosok terlihat di mana-mana di reruntuhan. Si Feng berkata pada Jiang Ning, ayo turun juga. Mem, Jiang Ning mengangguk lalu berteriak, turun. Seketika, keempat direbes itu menukik turun bersama kereta perunggu dan si Feng, bergegas menuju reruntuhan kuno di bawah. Tak lama kemudian, di bawah serbuan cepat keempat direbes, mereka menyerbu ke area reruntuhan yang tak berpenghuni. Ledakan, keempat direbes dan kereta perang perunggu itu mendarat dengan suara keras. Keruntuhan di tanah langsung hancur akibat hantaman keempat direbes dan kekuatan kereta perang perunggu itu. Tiba-tiba keributan itu menarik perhatian orang-orang di sekitar. Itu si Feng dan Jiang Ning dari keluarga Jiang. Hem, itu benar. Itu si Feng dan Jiang Ning. Mereka datang bersama. Sepertinya mereka sudah bersama. Jiang Ning awalnya ingin menikahi si jenius nomor satu, dan si Feng adalah si jenius nomor satu di benua gurun kita. Mereka berdua benar-benar pasangan yang ditakdirkan di surga. Putra pilihan surga dan putri pilihan surga. Setelah kedatangan si Feng dan Jiang Ning, gelombang diskusi datang dari segala arah. Memang, itu karena mereka sekarang terlalu mencolok. Sejak si Feng mengalahkan dan menginjak-injak Wang Li, dia menjadi terkenal di sini. Dia yakin bahwa itu akan terjadi seperti yang mereka katakan. Tidak lama lagi namanya akan bergema di seluruh benua wastelen. Setelah itu, sosok si Feng dan Jiang Ning bergerak bersamaan, melesat turun dari kereta perunggu. Begitu mereka mendarat di tanah, keduanya melepaskan kekuatan jiwa mereka secara serempak, menyebarkannya ke segala arah seolah-olah mereka telah sepakat sebelumnya. Dengan kekuatan jiwa mereka yang kuat, mereka mulai menjelajahi reruntuhan kuno. 1287 Kekuatan jiwa si Feng dan Jiang Ning terus menyapu ke segala arah. Kemudian, kaki mereka juga mulai bergerak. Mereka berjalan perlahan di reruntuhan seolah-olah sedang berjalan-jalan, sementara kekuatan jiwa mereka terus menyebar. Keempat binatang buas itu menarik kereta perunggu dan mengikuti di belakang mereka berdua. Bagaimanapun, ini adalah reruntuhan kuno. Meskipun kelihatannya tidak ada bahaya di permukaan, dan tidak ada seorang pun yang pernah menghadapi bahaya sampai sekarang, siapa yang tahu bahwa bahaya akan tiba-tiba datang. Banyak orang telah memastikan bahwa ini adalah reruntuhan kuno tanah suci cahaya mendalam. Oleh karena itu, meskipun para kultifator yang datang untuk menjelajahi reruntuhan itu berfantasi tentang peralatan ilahi, teknik ilahi, dan keterampilan ilahi, mereka juga siap menghadapi bahaya yang akan datang kapan saja. Mungkin mereka akan tiba-tiba menghilang atau bahkan berubah menjadi abu seperti tanah suci cahaya mendalam di zaman kuno. Saat si Feng dan Jiang Ning berjalan di reruntuhan, mereka menarik semakin banyak tatapan. Ada yang iri, ada yang marah, ada yang cemburu, dan ada yang penuh permusuhan. Namun, si Feng dan Jiang Ning juga secara bertahap menemukan bahwa reruntuhan ini semakin menyerupai reruntuhan kuno. Puing-puing, pilar-pilar yang rusak, batu bata yang rusak, dan ubin yang rusak. Mereka semula mengira bisa membedakan apakah ini reruntuhan kuno tanah suci cahaya mendalam yang legendaris dengan melihat beberapa tulisan, tetapi akhirnya, mereka tidak melihat satu katapun. Seolah-olah jejak di sini sengaja dihapus oleh seseorang. Kemudian, si Feng dan Jiang Ning keduanya menundukkan kepala dan melihat ke tanah di bawah kaki mereka. Padahal, sejak beberapa saat yang lalu jiwa mereka yang tajam telah menemukan bahwa tanah yang mereka pijak itu tidak biasa. Alasan mereka berjalan di reruntuhan itu adalah untuk melihat apakah ada sesuatu yang aneh di reruntuhan itu. Namun, hasilnya adalah, tidak ada apa-apa. Pada saat ini, si Feng dan Jiang Ning secara bersamaan menyadari bahwa pihak lain telah menundukkan kepala mereka. Mereka juga mengangkat kepala dan saling menatap. Si Feng membuka mulutnya dan berkata, kekuatan jiwa kita tidak dapat menembus tanah di bawah. Pasti ada kekuatan atau benda misterius di tanah yang menghalangi kekuatan jiwa kita. Aku juga berpikir begitu. Setelah mendengar kata-kata si Feng, Jiang Ning mengangguk sedikit dan menjawab. Setelah jeda sebentar, Jiang Ning berkata, Namun, kami telah mencari reruntuhan itu dengan kekuatan jiwa kami. Tidak ada jalan masuk yang mengarah ke tempat ini. Baru saja, saya melihat seseorang menyerang tempat ini dengan seluruh kekuatannya, tetapi mereka bahkan tidak dapat membuat celah. Kekerasan tempat ini jauh di luar imajinasi kami. Biar aku coba, jawab si Feng. Kemudian, cahaya merah darah menyala di depan si Feng. Si Feng telah memanggil mayat yin tingkat lima dari batu darah. Ini, Jiang Ning menatap mayat yin kecil yang tiba-tiba muncul. Mayat itu tampak seperti orang mati, tetapi memancarkan aura kematian. Dia belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya. Si Feng telah lama mengetahui bahwa tidak ada yin kors di benua terpencil. Mayat yin dikenal sebagai anak kesayangan bumi. Setelah orang meninggal, jasad mereka akan dikubur di dalam bumi, dan mereka akan lahir dengan menyerap energi bumi. Karena tidak ada mayat yin di benua terpencil, itu pasti karena bumi di dunia ini berbeda dengan bumi di benua Tianheng. Si Feng memperkenalkannya kepada Jiang Ning, ini adalah makhluk mati yang disebut yin kors. Ia lahir dengan sihir bumi. Mayat yin mendengar perkataan Si Feng, Jiang Ning sedikit mengernyit. Kemudian dia menggelengkan kepalanya ke arah Si Feng dan berkata, aku belum pernah melihat atau mendengarnya. Si Feng berkata, ia memiliki sihir bumi, sehingga ia dapat memasuki bumi. Aku akan membiarkannya memasuki bumi untuk memeriksanya. Saat dia berbicara, pikiran Si Feng bergerak, dan dia mengendalikan yin kors untuk menyelam ke dalam tanah. Namun kemudian, Si Feng mengerutkan kening. Melihat ekspresi Si Feng, Jiang Ning bertanya, ada apa? Si Feng membuka mulutnya dan berkata, dulu yin kors ku dapat menyusup ke tanah manapun, tetapi ini pertama kalinya aku melihat tanah yang tidak dapat disusupinya. Sepertinya tanah ini memang penuh dengan misteri. Faktanya, yin kors kecil itu tidak hanya tidak dapat memasuki bumi, tetapi sihir buminya juga dapat mengendalikan kekuatan bumi. Namun, ia sama sekali tidak dapat mengendalikan tanah di bawah kaki mereka. Karena kemampuan ilahi bumi yin kors tidak dapat menggerakkan bumi di sini, hati Si Feng bergerak. Tubuh yin kors tingkat kaisar bersinar dengan cahaya merah darah dan Si Feng membawanya kembali ke ruang tablet batu darah. Tampaknya kunci sebenarnya dari peninggalan ini ada di bawah kaki kita. Hal terpenting sekarang adalah mencari tahu cara memasuki dunia bawah tanah yang misterius ini, kata Si Feng. Kini, para penggarap yang mencari peluang di reruntuhan itu juga telah menemukan bahwa reruntuhan yang mereka cari sebenarnya adalah reruntuhan yang tidak memiliki hasil apapun. Lambat laun, semakin banyak orang menyadari bahwa tanah di bawah kaki mereka tidak biasa. Ia kebal terhadap pedang dan tombak, tahan terhadap air dan api, dan tidak bergerak di bawah serangan energi yang dahsyat. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh tanah biasa. Karena penemuan ini, orang-orang mulai mencari pintu masuk ke dunia bawah tanah. Namun hingga kini, tak seorang pun menemukannya. Bahkan kekuatan jiwa Si Feng dan Jiang Ning yang kuat telah mencari hampir seluruh relik tersebut, tetapi mereka tidak dapat menemukan pintu masuk yang mencurigakan. Pintu masuknya di mana? Apakah kita akan datang ke relik tanah suci cahaya mendalam hanya karena kita tidak dapat menemukan pintu masuknya? Seseorang berkata dengan enggan di reruntuhan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah membuka mata kita dan menemukan jalan masuknya. Kalau tidak ada jalan masuk, kita hanya bisa menunggu. Lagi pula, siapa yang tahu kapan relik yang akhirnya muncul dengan susah payah ini akan tiba-tiba menghilang. Lihat, lihat, lihat. Mari bekerja sama untuk menemukan pintu masuknya. Hanya dengan menemukan pintu masuknya kita dapat menemukan artefak ilahi cahaya mendalam. Pada saat ini, Si Feng, yang masih menatap tanah di bawah kakinya, tiba-tiba berkata kepada Jiang Ning, pintu masuknya seharusnya tidak berada di reruntuhan ini. Atau lebih tepatnya, tidak ada pintu masuk sama sekali. Kita sama sekali tidak bisa memasuki dunia bawah tanah. Atau mungkin ada kekuatan misterius dan tak terlihat yang tidak memungkinkan kita untuk masuk sama sekali. Saya tidak yakin. Jiang Ning berkata, mungkin pintu masuknya hanya ruang yang sangat kecil, begitu kecilnya sehingga kita bahkan tidak dapat menemukannya. Atau mungkin itu adalah arah roh yang hanya dapat dibuka jika kita menyentuhnya. Adapun kebenarannya, bahkan mereka berdua tidak dapat mengatakannya dengan pasti. Kemudian, mereka berdua berdiri diam, mencoba melihat apakah benar-benar ada ruang kecil atau arah kecil seperti yang dikatakan Jiang Ning. Mereka ingin melihat apakah ada orang yang tidak sengaja menyentuhnya dengan begitu banyak orang di sekitar. 1288 Gurun Pagoda Langit, Barat Dayar Runtuhan Namanya Tianba, nama yang mendominasi. Ketika orang tuanya memberinya nama ini, mereka juga berharap agar ia menjadi sosok yang perkasa dan berkuasa saat ia besar nanti. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Yuanba sama sekali tidak mewarisi aura mendominasi dari namanya. Sebaliknya, semakin tua dia, semakin pengecut dia. Namun, semua ini terkait dengan bakat kultivasinya. Tianba telah dipanggil sampah sejak dia muda dan selalu diganggu. Dia telah diganggu habis-habisan. Namun, Tianba selalu memiliki mimpi di dalam hatinya. Ia bermimpi bisa menjadi seperti tokoh utama dalam banyak cerita. Ia dulunya adalah sampah, tetapi kemudian ia memperoleh kesempatan dan melambung ke langit, memandang rendah para pahlawan dunia dan bersaing dengan para jenius dunia. Dia pun bermimpi memiliki seorang wanita cantik. Ketika memikirkan keindahan itu, Tianba mengangkat kepalanya dan menatap sosok biru di kejauhan. Itu adalah pandai besi dewa dari keluarga Jiang, Jiang Ning. Dilihat dari latar belakang, kecantikan, dan bakatnya, Jiang Ning bisa disebut yang terbaik di seluruh benua terpencil. Dia adalah dewi yang sempurna di hati para muda-mudi. Setelah menatap Jiang Ning, tatapan Tianba jatuh pada sosok merah darah di samping Jiang Ning. Hari ini, jenius nomor satu benua desolate, Sifeng. Keberadaan yang telah mengalahkan mantan jenius nomor satu, Wang Li. Dari sudut pandang manapun, Sifeng dan Jiang Ning sangat serasi. Sifeng. Jiang Ning. Pada saat ini, Tianba diam-diam meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan kemudian mengepalkannya. Kemudian, dia memanggil kedua nama ini dengan sangat lembut. Dia yang memang pengecut, tidak mau ketahuan oleh mereka jika menatap mereka dan mengepalkan tinjunya. Karena itu, dia hanya berani mengepalkan tinjunya secara diam-diam di belakang punggungnya. Bahkan ketika dia memanggil nama-nama mereka, dia takut mereka akan mendengarnya, jadi dia hanya diam saja. Namun, Tianba sudah mulai membayangkan dirinya akan memperoleh kesempatan untuk bersaing dengan jenius nomor satu di dunia seperti Sifeng. Ia akan mengalahkan Sifeng dan kemudian mendapatkan kecantikan Jiang Ning. Ini mungkin menjadi impian banyak sekali anak muda saat ini. Peluang. Aku, Tianba, harus memperoleh kesempatan. Tanah suci cahaya mendalam. Alasan saya datang kesini adalah karena saya merasakan bahwa tanah suci cahaya mendalam memanggil saya. Kesempatan saya pasti ada di sini. Asal aku, Tianba, memperoleh warisan tanah suci cahaya mendalam, aku akan mampu terbang ke angkasa dan bersaing dengan para jenius seperti Sifeng untuk memperebutkan Dewi Jiang Ning. Hem, di kejauhan, Sifeng, yang bersama Jiang Ning, tiba-tiba mengerutkan kening seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia menoleh sedikit dan melihat sosok di kejauhan. Sosok itu adalah yang bernama Tianba. Ada apa? Jiang Ning bertanya ketika dia melihat ekspresi aneh Sifeng. Tidak ada. Sifeng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata. Baru saja dia merasakan firasat aneh, tapi dia sendiri pun tidak tahu firasat apa itu. Ketika dia menoleh untuk melihat sosok itu, dia menyadari bahwa itu hanyalah seorang ahli bela diri biasa. Dia bahkan mungkin dianggap sampah di benua wastelen. Oh, Jiang Ning berkata lembut. Dia melihat ke arahku. Sifeng sedang menatapku. Mungkinkah dia sudah merasakan permusuhanku padanya? Apakah dia akan membunuhku karena ini? Melihat Sifeng tiba-tiba menatapnya, Tianba terkejut. Di bawah tekanan yang tak terlihat, tubuhnya tanpa sadar mundur ke belakang. Pada saat ini, bahkan Tianba sendiri tidak menyadari bahwa ia telah menginjak paku perunggu yang terlihat sangat biasa. Ujung paku itu tiba-tiba menusuk telapak kaki Tianba. Gemuruh, 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 gemuruh. Pada saat ini, reruntuhan yang telah tenang dan tanah yang telah tenang tiba-tiba mulai bergetar hebat. Bumi bergetar dan berguncang bagai ombak laut. Seolah-olah dewa bumi sedang marah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, ledakan seruan yang kacau terdengar dari segala arah di lokasi yang tandus ini. Para seniman bela diri terkejut dan langsung jatuh ke tanah. Ah, tepat pada saat ini, suara lolongan yang sangat menyakitkan dan menyedihkan tiba-tiba bergema. Setelah itu, banyak tatapan mata tertuju ke arah sumber suara lolongan itu. Orang yang melolong itu adalah pemuda yang bernama Tianba. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang telah terjadi padanya. Tianba berada di bumi yang berguncang hebat, dan wajahnya berkerut karena kesakitan yang luar biasa. Tiba-tiba, rambut hitam tebal mulai tumbuh dari tubuh pria itu. Tiba-tiba, Tianba tampak berubah menjadi orang buas berambut hitam. Ketika bumi berguncang hebat, Si Feng terbang kembali ke kereta perang perunggu bersama Jiang Ning. Di bawah tarikan empat simbol binatang jahat, mereka berlari kencang ke dalam kehampaan. Si Feng yang sedang menunduk, tiba-tiba melihat pemuda itu melolong kesakitan dan rambut hitam tebal tumbuh dari tubuhnya. Melihat pemandangan ini, mata Si Feng tiba-tiba terbelalak kaget. Mengaum, 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 mengaum. Wah, pada saat ini, wajah Tianba telah tertutup oleh rambut hitam tebal, dan dia melolong seperti binatang buas. Pada saat ini, kebetulan ada seorang ahli bela diri wanita tidak jauh dari Tianba. Tianba bergegas menuju ahli bela diri wanita itu. Ahli bela diri wanita itu baru saja menenangkan diri ketika dia melihat orang biadab berambut hitam itu berlari ke arahnya. Dia langsung berteriak dingin, kau mencari kematian. Tiba-tiba, pendekar wanita itu melancarkan tendangan melayang, yang kebetulan mengenai Tianba yang buas, yang sedang menyerbu ke arahnya. Tianba langsung tersapu. Meski telah berubah menjadi buas dan berwajah garang, Tianba tetap saja disebut buas. Namun, dia, Tianba, yang selalu dipanggil sampah oleh orang lain, tidak menjadi lebih kuat karena perubahan dan hilangnya rasionalitasnya. Tatapan si Feng masih tertuju pada sosok yang ditutupi rambut hitam. Dia tentu saja sangat akrab dengan rambut hitam tebal itu. Suatu kali, dia menyentuh dua gerbang perunggu di tanah terlarang kematian di wilayah timur. Dia hampir sepenuhnya berubah menjadi monster berambut panjang yang telah kehilangan kewarasannya selamanya. Untungnya, dia berhasil melarikan diri dari tanah terlarang kematian tepat waktu. Namun, murid ketiga si Feng, Leng Aoyue, telah menghilang secara misterius bertahun-tahun yang lalu. Ia kemudian mengetahui bahwa hal itu tampaknya ada hubungannya dengan gerbang perunggu misterius itu. Sekarang, si Feng telah melihat ujung tombak Leng Aoyue di padang pasir benua Wastelen. Dia juga melihat rambut hitam aneh di tubuh pemuda itu. Mungkinkah Aoyue ada hubungannya dengan reruntuhan di bawah? Boom! Si biadap berambut panjang Tianba, yang tersapu oleh tendangan pendekar wanita itu, tiba-tiba meledak di udara. Darah merah terang, daging cincang, dan rambut hitam panjang berceceran di mana-mana. Tampaknya tendangan atlet bela diri wanita itu tidak hanya menyapu Tianba. Tianba yang sejak muda dijuluki sampah, tidak seperti tokoh utama cerita yang mendapat kesempatan direruntuhan dan melambung ke angkasa. 1289 Tubuh Tianba, yang memiliki nama yang mendominasi tetapi pengecut, meledak. Dia telah meninggal. Pada saat ini, mata si Feng terpaku pada paku perunggu panjang yang jatuh ke tanah. Paku perunggu panjang ini telah jatuh dari tubuh Tianba. Si Feng akhirnya menemukan alasan mengapa pemuda itu berubah menjadi monster berambut panjang. Masalahnya terletak pada paku perunggu yang panjang ini. Si Feng menatap paku perunggu panjang itu dengan saksama. Bahan paku perunggu panjang ini persis sama dengan gerbang perunggu yang pernah dilihatnya sebelumnya. Tangan kanan si Feng membentuk cakar dan menunjuk ke paku perunggu panjang itu. Dia mengisapnya sedikit. Seketika, paku perunggu itu tersedot oleh daya isap kuat yang dihasilkan oleh cakar kanan si Feng, dan melesat cepat ke arah si Feng. Melihat si Feng mengisap paku perunggu panjang itu, Jiang Ning mengerutkan kening dan bertanya pada si Feng, apa ini? Menurut pemahaman Jiang Ning terhadap si Feng, si Feng tidak akan mengisap sesuatu yang tidak berguna tanpa alasan. Namun, menurut persepsi Jiang Ning, paku perunggu panjang ini benar-benar biasa saja. Dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Mendengar pertanyaan Jiang Ning, si Feng berkata, alasan mengapa pria itu berubah menjadi monster berambut hitam pasti ada hubungannya dengan kuku perunggu panjang ini. Aku pernah melihat dua gerbang perunggu sebelumnya. Selama aku menyentuhnya, rambut hitam akan tumbuh di tubuhku. Sambil berbicara, si Feng mengirimkan secercah kesadaran jiwanya kepada Jiang Ning. Tak lama kemudian, gambaran si Feng menyentuh dua gerbang perunggu, tangannya yang ditutupi rambut hitam muncul di pikiran Jiang Ning. Ada hal aneh, seru Jiang Ning setelah melihat kejadian itu dalam benaknya. Dunia ini luas, dan memang terdapat berbagai macam hal aneh. Ini, untungnya, dia tidak mengalaminya. Jika dia mengalaminya dan menumbuhkan rambut hitam seperti itu di tubuhnya. Bagi gadis manapun, itu akan lebih buruk daripada kematian. Paku perunggu panjang itu terus terbang ke arahnya. Jiang Ning, yang mengetahui rahasia perunggu itu, tanpa sadar melangkah mundur sedikit. Gerakannya sangat kecil, tetapi masih tertangkap oleh si Feng di sampingnya. Tampaknya gadis ini memang ketakutan. Tak lama kemudian, paku perunggu panjang itu terbang di depan si Feng. Tentu saja, si Feng tidak berani menyentuhnya dengan tangan atau bagian tubuhnya. Paku perunggu panjang ini tampaknya telah aktif beberapa kali lebih cepat daripada pintu perunggu yang pernah ditemuinya sebelumnya. Pemuda itu baik-baik saja beberapa saat yang lalu, tetapi tiba-tiba dia melolong kesakitan. Kemudian, dia kehilangan akal sehatnya dan menumbuhkan rambut hitam panjang itu. Si Feng mencabut cakar kanannya dan kuku perunggu berhenti di depan tangannya. Kemudian, dengan sebuah pikiran, si Feng menyedot kuku perunggu ke dalam tablet batu darah. Melihat si Feng menyimpan paku perunggu panjang itu, Jiang Ning menatapnya dengan bingung dan bertanya, jika benda ini sangat aneh dan berbahaya, mengapa kamu masih ingin mengumpulkannya? Simpan saja untuk saat ini. Mungkin akan berguna di masa depan, jawab si Feng. Oh, Jiang Ning berkata lembut. Ledakan, dentuman, dentuman. Gemuruh, gemuruh. Bumi di bawah masih bergemuruh hebat, seolah-olah binatang buas bumi semakin marah. Namun, lambat laun, orang-orang melihat sebuah bangunan biru raksasa mengjulang perlahan dari reruntuhan kuno, seolah-olah seekor binatang biru raksasa tengah terbangun dan merangkak naik dari dalam bumi. Perhatian si Feng dan Jiang Ning langsung tertarik oleh bangunan Cian besar. Pada saat ini, si Feng dan Jiang Ning keduanya terkejut. Karena bangunan Cian yang mereka lihat sama persis dengan gerbang perunggu yang dilihat si Feng di tanah terlarang kematian. Jiang Ning baru saja melihat apa yang dialami si Feng di masa lalu. Dia tidak menyangka akan melihat gerbang perunggu yang sesungguhnya secepat ini. Seolah-olah dia memang ditakdirkan untuk melihatnya. Tidak ada yang lebih mengejutkan daripada ini. Gerbang perunggu itu menjulang semakin tinggi. Sama seperti yang pernah dilihat si Feng sebelumnya, kedua gerbang perunggu itu tertutup rapat. Di balik gerbang perunggu itu, ada reruntuhan. Tiba-tiba, reruntuhan itu tertutup kabut abu-abu yang menghalangi pandangan orang-orang. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di balik kabut abu-abu itu. Sebuah lorong. Jalan menuju reruntuhan sebenarnya dari tanah suci cahaya mendalam akhirnya muncul. Itu benar. Ini pasti jalannya. Selama kita memasuki gerbang perunggu, kita bisa memasuki reruntuhan sebenarnya dari tanah suci cahaya mendalam. Ayo pergi. Artefak ilahi cahaya mendalam. Aku datang. Begitu gerbang perunggu muncul, seruan pun terdengar. Segera setelah itu, akibat getaran bumi yang dahsyat, orang-orang yang telah menyerbu ke dalam kehampaan segera menukik ke bawah menuju dua pintu perunggu. Tiba-tiba muncullah kerumunan orang yang padat, bagaikan segerombolan belalang yang lewat. Di langit yang kacau ini, mungkin hanya Sifeng dan Jiang Ning, yang tahu betapa kuatnya kedua gerbang perunggu itu, tidak membuat gerakan sedikitpun. Sifeng menatap kedua gerbang perunggu itu dan bergumam pada dirinya sendiri, gerbang perunggu yang aneh. Hilangnya Leng Aoyue terkait dengan gerbang perunggu ini, dan sekarang ujung tombaknya telah muncul di area ini. Mungkinkah Leng Aoyue ada di sini? Ha ha, ha 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 ha. Akulah yang pertama. Akulah yang pertama memasuki reruntuhan tanah suci cahaya mendalam. Segala yang pernah menjadi milik tanah suci cahaya mendalam akan menjadi milikku. Artefak ilahi cahaya mendalamku. Seorang pria kekar berjanggut lebat bergegas turun. Saat ini, dia sudah paling dekat dengan gerbang perunggu. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Dalam benaknya, dia sudah membayangkan dirinya memegang artefak ilahi cahaya mendalam, memandang dunia dan berjuang untuk supremasi. Namun, pada saat ini, ekspresi keterkejutan yang luar biasa muncul di wajah pria kekar itu. Dia merasakan fluktuasi energi di belakangnya dan perlahan menoleh. Oh, tidak. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Pria kekar itu melihat serangkaian serangan dahsyat dan ganas menyerbu ke arahnya seperti badai. Ketika yang lain melihat bahwa lelaki kekar itu paling dekat dengan gerbang perunggu, mereka tidak berencana untuk menyerangnya, tetapi mereka semua menyerangnya pada saat yang sama. Kemudian, pria kekar itu langsung ditelan oleh energi dahsyat yang menyerbu ke arahnya. Ah, terdengar suara gemuruh yang menyakitkan. Pria kekar itu tewas di bawah serangan gabungan. semua orang. Huff, beranikah kau terbang di depanku? Kau sedang mencari kematian. Pada saat ini, suara dahsyat yang terdengar seperti lonceng besar bergema. Aura yang kuat menyelimuti seluruh area. Semua orang yang merasakan aura ini terkejut. Banyak sekali orang yang menyadari bahwa suatu eksistensi yang tidak dapat mereka ganggu telah muncul di dunia ini. 1290 Aura yang kuat menyelimuti area itu saat sosok perkasa turun dari langit. Pendatang baru itu mengenakan jubah kulit binatang berwarna emas dan tampak berusia sekitar 60 tahun. Dia sangat mencolok di bawah sinar matahari, bersinar dengan cahaya kemasan. Dia muncul di langit seperti matahari kecil, menatap orang-orang di bawahnya. Itu dia, Raja Racun Laba-Laba Emas dari suku Laba-Laba Emas. Itu benar. Itu Raja Racun Laba-Laba Emas. Suku Laba-Laba Emas adalah suku yang kuat di gurun pagoda langit. Orang-orang dari suku Laba-Laba Emas sangat ahli dalam teknik racun Laba-Laba Emas. Para petualang yang memasuki gurun pagoda langit semuanya takut kepada suku Laba-Laba Emas. Siapa yang mengira bahwa Patriark suku Laba-Laba Emas, Raja Racun Laba-Laba Emas, akan muncul di sini. Kabarnya, Raja Racun Laba-Laba Emas sangat kuat dan telah memasuki alam demigod bintang tujuh. Teknik racun Laba-Laba Emasnya telah mencapai tingkat yang tak terduga. Dengan adanya Raja Racun Laba-Laba Emas di sini, semua yang ada di Tanah Suci Cahaya mendalam akan menjadi miliknya. Berengsek! Saya ingin tahu di mana orang tua itu. Bukankah mereka mengatakan kalau lelaki tua itu pernah muncul di sini sebelumnya? Orang tua itu hanya peduli dengan ketidakadilan. Mengapa dia tidak keluar untuk menghadapi Raja Racun Laba-Laba Emas yang sombong dan jahat ini? Wang Li terluka parah. Orang tua itu membawanya pergi dan aku bertanya-tanya ke mana mereka pergi. Huh, tempat ini sekarang menjadi dunianya Raja Racun Laba-Laba Emas. Itu belum tentu benar. Huff! Apakah kalian semua lupa bahwa masih ada satu orang di sini? Deli saya, Jiang Ning. Oh, benar juga. Rumor mengatakan bahwa binatang ilahi empat simbol milik Jiang Ning sangat kuat saat mengaktifkan susunan besar empat simbol. Mereka dapat menghancurkan segalanya. Ketika orang-orang memikirkan pandai besi ilahi keluarga Jiang, Jiang Ning, banyak tatapan tertuju pada kekosongan di mana Jiang Ning dan Si Feng berada. Raja Racun Laba-Laba Emas mendengar pembicaraan orang banyak. Dia berbalik dan menatap Jiang Ning, yang tidak jauh darinya, dan berkata kepadanya, jangan khawatir, Jiang Ning. Oh, jadi kau salah satu dari delapan pandai besi ilahi agung, Grandmaster Jiang Ning. Aku memang Jiang Ning. Mendengar perkataan Raja Racun Laba-Laba Emas, Jiang Ning pun menjawab. Mendengar Jiang Ning mengakui identitasnya, Raja Racun Laba-Laba Emas menganggup dan berkata, karena dia adalah Grandmaster Jiang, maka pintu menuju tanah suci cahaya mendalam ini akan dibuka oleh Grandmaster Jiang. Tampaknya betapapun sombongnya Raja Racun Laba-Laba Emas, dia tidak akan berani bersikap sombong di depan salah satu dari delapan pandai besi ilahi agung, Jiang Ning. Selain identitasnya, Jiang Ning juga dilindungi oleh empat binatang ganas yang terkenal. Mendengar kata-kata Raja Racun Laba-Laba Emas, Jiang Ning berkata, tidak perlu. Silakan, Jiang Ning tidak ingin menyentuh kedua pintu perunggu itu, apalagi membukanya sendiri. Jika dia, Jiang Ning, ditutupi rambut hitam panjang. Meskipun Jiang Ning dapat menghindari menyentuh langsung dua pintu perunggu itu, dia tetap tidak ingin membukanya atau mendekatinya. Raja Racun Laba-Laba Emas terkejut ketika mendengar Jiang Ning, lalu dia berkata, oh, Grandmaster Jiang tidak ingin membukanya sendiri dan menjadi orang pertama yang memasuki reruntuhan. Aku tidak mau, jawab Jiang Ning tegas. Kemudian, Jiang Ning berkata, apakah reruntuhan tanah suci cahaya mendalam ada di dalamnya atau tidak, itu hanya dugaan semua orang. Jika aku masuk lebih dulu, siapa tahu kalau ada bahaya tak terduga yang menungguku di dalam. Lagi pula, aku, Jiang Ning, hanyalah seorang gadis kecil dan tidak berani mengambil risiko. Oh, haha, mendengar kata-kata Jiang Ning, Raja Racun Laba-Laba Emas tiba-tiba tertawa dan berkata, kalau begitu, mari kita buka pintunya. Kalau begitu, aku akan membuka kedua pintu. Aku, Raja Racun Laba-Laba Emas, akan masuk terlebih dahulu untuk menyelidikinya demi semua orang. Setelah mengucapkan kata-kata itu kepada Jiang Ning, Raja Racun Laba-Laba Emas menoleh dan menatap kerumunan, berkata, saya akan masuk terlebih dahulu untuk menyelidiki bahaya di dalam. Apakah ada yang keberatan? Begitu Raja Racun Laba-Laba Emas selesai berbicara, semua orang dengan cepat menjawab. Tidak ada objek. Tentu saja saya tidak keberatan. Raja Racun melakukan perbuatan baik demi semua makhluk hidup. Surga pasti akan memberkati Raja Racun. Semoga Raja Racun memperoleh artefak suci. Silakan kau, Raja Racun. Raja Racun, harap berhati-hati. Keselamatan pertama. Semua orang di kerumunan berkata kepada Raja Racun Laba-Laba Emas. Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa mereka sangat khawatir terhadap Raja Racun Laba-Laba Emas. Hahaha. Mendengar kata-kata itu, Raja Racun Laba-Laba Emas mendonga ke langit dan tertawa. Orang-orang ini mengucapkan kata-kata itu kepadanya karena kekuatannya. Raja Racun Laba-Laba Emas selalu menikmati perasaan sombong dan berkuasa. Kekuatan. Di dunia ini, kekuatan menentukan segalanya. Kemudian, Raja Racun Laba-Laba Emas berbalik dan melihat kedua pintu perunggu yang muncul dari reruntuhan di bawah. Dia bergumam. Kabarnya, Tanah Suci Cahaya Mendalam memiliki Artefak Ilahi Cahaya Mendalam. Jika aku, Raja Racun Laba-Laba Emas, mendapatkannya. Huff. Kalau begitu, siapakah di dunia ini yang berani menandingi aku, Sang Raja Racun Laba-Laba Emas? Jiang Ning yang mana dari keluarga Jiang? Apa empat elemen pembentukan agung? Jika aku benar-benar mendapatkan Artefak Ilahi Cahaya Mendalam, aku berani memaksakan diri melawan Jiang Ning di reruntuhan ini. Saat Raja Racun Laba-Laba Emas mencibir dalam hatinya, tubuhnya perlahan turun menuju dua pintu perunggu di bawah. Karena tidak ada yang berani bersaing dengannya, gerakan Raja Racun Laba-Laba Emas menjadi sangat lambat dan hati-hati. Lebih baik aman daripada menyesal. Seperti yang dikatakan Jiang Ning, siapa yang tahu jika ada bahaya tak terduga yang tersembunyi di dalamnya. Perlahan, tubuh Raja Racun Laba-Laba Emas melayang di depan dua pintu perunggu. Namun, dia tidak bertindak gegabuh. Matanya masih terpaku pada pintu perunggu di depannya. Dilihat dari postur Raja Racun Laba-Laba Emas, seolah-olah ia ingin melihat menembus pintu perunggu. Waktu berlalu dengan lambat, setelah sekitar setengah batang dupa, Raja Racun Laba-Laba Emas masih tidak bergerak. Matanya masih menatap kedua pintu perunggu. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Mungkinkah orang ini pernah melihat pintu perunggu sebelumnya? Si Feng berpikir dalam hati sambil menatap Raja Racun Laba-Laba Emas. Apakah menurutmu dia akan menyentuh dua pintu perunggu itu? Pada saat ini, pikiran Jiang Ning terpancar ke dalam benak Si Feng. Sulit untuk mengatakannya. Orang ini sebenarnya sangat berhati-hati. Si Feng juga menyampaikan pikirannya ke pikiran Jiang Ning. Kemudian Si Feng berkata, suku yang telah hidup di lingkungan Gurun Sky Tower yang keras sepanjang tahun, dan dia adalah kepala suku. Dia harus sangat berhati-hati dalam segala hal yang dia lakukan. Kita tunggu saja, kata Jiang Ning. Pada saat ini, Raja Racun Laba-Laba Emas akhirnya melakukan gerakan berikutnya. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke depan. Gerakannya masih sangat lambat, hati-hati, dan waspada. Namun, sepertinya dia akan menekan tangannya pada dua pintu perunggu. Si Feng dan Jiang Ning tentu tahu bahwa saat Raja Racun Laba-Laba Emas menyentuh kedua pintu itu, seolah-olah dia telah terkena kutukan. Namun, mereka berdua tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, mereka menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus.